Fuji Utami alias Fuji cobain kuliner spesial di story Instagramnya ke Piting Modus dan Saifot sukses bikin pecinta makanan dealer. Hari ini Fuji Utami alias Fuji habiskan waktu luang sambil cobain berbagai kuliner spesial. Selain itu Fadli Faisal mengaku sangat menyesal kenalkan Batara Ageng ke Fuji Utami. Pria yang sempat jadi manager Fuji itu kini mendekam ditahanan karena dugaan tindak penggelapan dana hingga Rp1, 3 miliar. Apalagi Batara adalah teman lama Fadli Faisal, yang kemudian ia kenalkan ke Fuji untuk menjadi manager. Ia pasti ada. Penyesalan? Sebagai teman gue kecewa banget. Ia ujar Fadli Faisal di pengadilan negeri Jakarta Barat, belum lama ini. Ia yang ngenalin Batara ke Fuji gue. Ia tegasnya. Penyesalan Fadli karena dirinya tidak mempertimbangkan masa lalu Batara dan rekam jejak dalam pekerjaan. Ia nyesel banget karena gue harusnya lihat masa lalu dia dalam hal pekerjaan gimana. Eh ungkap Fadli. Karena emang gak semua teman bisa diajak ikut bekerja guys. Gak bisa disatuin. Eh tuturnya sekedar informasi. Fuji mempolisikan mantan manajernya yang bernama Batara Ageng atas tuduhan penggelapan dana. Kasusnya sudah sampai ke persidangan di pengadilan negeri Jakarta Barat. Fuji berserta keluarga sudah dihadirkan sebagai saksi dalam kasus tersebut. Selain itu Fujianti Utami atau Fuji memutuskan untuk menutup kolom komentarnya di akun Instagramnya. Jika dibuka maka dia membatasi siapa saja yang boleh berkomentar di postingannya. Terbaru, Fuji mengunggah foto-foto sedang bersenang-senang dengan dua sahabat dekatnya sekarang yakni Erika Charlina dan Rachel Vanya. Namun dia membatasi kolom komentar postingan tersebut yang padahal biasanya bisa mencapai ribuan lebih. Hanya ada komentar-komentar bernada positif yang masih boleh nangkring di postingan adik ipar mendiang Vanessa Angel ini. Sementara itu, postingan-postingan sebelumnya banyak yang ditutup kolom komentarnya, entah dengan alasan apa. Namun seperti diketahui, banyak haters muncul yang mencibir dirinya karena terang-terangan kecewa dengan kebebasan Tu Bagus Jodi, sopir yang sudah membuat nyawa kedua kakaknya melayang. Fuji bahkan tak segan meluapkan amarahnya di postingan Tu Bagus Jodi saat dirinya pamer bersiarah ke makam Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Enak ya? Cuma 25 tahun. Tapi gala kehilangan orang tuanya seumur hidup, jika tanya begitu pedas membalas salah satu komentar netizen di postingan tersebut. Reaksi Fuji menuai pro-kontra, ada yang menganggap wajar jika Fuji belum ikhlas, sementara itu beberapa mencibir karena menganggap gadis 21 tahun ini munafik. Apalagi saat momen dirinya bersenang-senang dengan Rachel Vanya dan Erika Charlina muncul di sosial media. Fuji pun sempat beberapa hari tak muncul di sosial media juga setelah mengomentari kebebasan Jodi. Beberapa netizen jadi penasaran dengan aksi Fuji yang menutup kolom komentar hampir semua postingannya. Hal ini terlihat ada netizen yang nimbrung di kolom komentar postingan keponakannya, galas kai bersama akunnya, langsung of comment, atau dibatasin, e-komentar netizen. Belajar lagi rukun imannya Fuji. Gah. Selamat menikmati.